Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu adalah sosok yang doanya menembus selangir Ibu adalah sosok yang doanya tak tertolak Ibu adalah sosok yang doanya diijabah oleh Allah Rasulullah bersabda Ada tiga doa yang tidak tertolak Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya Yang kedua adalah doa orang yang berkuasa Dan yang ketiga doa orang yang sedang dalam Doa ibu untuk anak-anaknya adalah doa yang diijabah oleh Allah Ibu mempunyai peranan penting dalam kesuksesan anak-anaknya Ibu yang mempunyai tirakat kepada anaknya Ibu yang senantiasa berkuasa untuk anaknya Ibu yang senantiasa membaca Al-Quran Mengirimkan putihah untuk anak-anaknya Ibu yang senantiasa menenggadahkan tangan Mendoakan dan menghasilkan anak-anak yang suksesan Imam Al-Mu'anawi Rahimahkumullah berkata Mengapa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Karena tulus kasih sayangnya Kasih sayang yang tulis untuk anaknya Ada sebuah kisah Seorang ibu yang sedang marah Karena ulah anaknya Lalu dengan nada yang melantang mengatakan Wahai anakku Pergilah engkau Jadilah engkau imam di Masjidil Haram Masya Allah Doa itu diijabah oleh Allah Saat ini Anak yang didoakan tadi Beliau menjadi imam besar Masjidil Haram Beliau adalah Syekh Imam Al-Suda Oleh karenanya Ibu-ibu dimanapun berada Tapi kita sama-sama mendoakan anak-anak kita Misalnya ketika kita mencium anak kita Membelai anak kita Doakan mereka Bacakan salawat Tiupkan diubun-ubun anak kita Bacakan doa untuk mereka Rabbi habli minas salihi Ya Allah Karuniakanlah kepada Anak-anak yang salihan Mudah-mudahan kita semua Allah limpahkan Anak-anak yang salih dan saliha Anak-anak yang selantiasa mencintai Allah Mencintai Rasulullah Anak-anak yang selantiasa mencintai Al-Quran Mencintai hadis-hadis Dan selantiasa Menuntut ilmu Selantiasa menyebarkan kebaikan Dan selantiasa Dalam agama Allah Dan mudah-mudahan Allah memberkai hidupnya Di dunia dan lakuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!